Jago kedua jilid 13. Sebenarnya Tiang Yang Sungkan bicara, tapi ia tak dapat tidak harus berurusan dengan harimau-harimau loreng yang berwujud manusia ini. Ia tak pusingkan mereka, hanya yang aneh mengapa dari jauh-jauh mereka datang kemari cuma buat menyaturuhkan dirinya. Apakah mereka juga telah jadi begundal atau kakitangan si iblis Gan L.R.N. Gertu? Namun Tiang Yang tak ingin menghiraukan. Ia tebarkan mantel yang meceng robongi tubuhnya ke belakang agar tersandang ke bahunya, kemudian ia percepat langkah kakinya ke arah mereka yang tetap berdiri tegas. Aku akan mengambil jalan di mukaku, jika engkau berani menghalangi akanku terjang ia buka mulut. Suara Tiang Yang biasa namun membawa perbawa dan ada ancaman. Hampir berbareng mereka surut mundur beberapa langkah ketika si Jago kedua benar-benar membuktikan perkataannya dengan bertindak kehadapan mereka. Tetapi mereka tetap tak hendak memberi jalan kepadanya. Tiang Yang tak peduli tujukan kakinya kepada orang yang di tengah dengan langkah-langkah lebar. Segera tubuh kelima orang memencar dan kini mengambil sikap mengurung dengan ganti ia yang di tengah-tengah. Tetapi si Jago kedua tak ambil mumet, sesaat ia berhenti tegak mengawasi mereka satu per satu. Sikat, mendadak harimau yang tertua memberi aba-aba. Tanpa pembicaraan lagi segera belasan bahkan mungkin ratusan senjata-senjata rahasia melayang ke arah tubuh si Jago kedua yang terkurung di tengah-tengah dari kelima saudara itu. Pada saat yang tepat sigap sekali Tiang Yang telah meloloskan mantel jubahnya yang selalu mengerabongi dirinya. Dengan putarkan mantel ini ia menyempok dan memukul semua senjata rahasia yang mengancam dirinya hingga jatuh berhamburan atau terlempar balik. Bahkan beberapa senjata seperti jarum dan panah tangan karena kecilnya telah menancap ke kain mantel tersebut. Karena tenaganya yang hebat tak sebuahpun dari senjata rahasia dari kelima harimau ini yang dapat menyentuh dirinya hingga membuat hati mereka sekarang turut megetar karena gentar. Siapkan tambang banit memerintahkan lagi. Hampir berbareng kelima saudara melepaskan tali banderingan di pinggangnya dan memutarkan di muka tubuh mereka dengan mengeluarkan suara angin santar yang Menyawut-nyawut. Banderingan itu terus diputar juga, suara angin yang timbul makin santar dan daya tekanannya melebar. Tiang Yang memperhatikannya dengan tak ajuh. Sebenarnya ia ingin menanyakan mereka ada hubungan apa dengannya, tapi ia malas. Maka ia menunggu saja sampai lima hari mau persaudaran kuah itu yang mula-mula menyerang sendiri. Sedang banderingan itu terus dan terus juga diputar, makin lama makin keras dan makin cepat agaknya buat turut mempengaruhi agar semangat orang buyar serta pikirannya turut kacau. Dan si jago kedua tetap dengan sabar menantikan. Akhirnya diiringi suatu seruan nyaring kelima tambang banderingan yang tiap-tiap ujungnya dipasangi berbagai alat seperti pengait atau cangkolan hampir pada detik yang sama menyambar. Tetapi orang yang diserang itu telah siap, begitu serangan datang tubuhnya telah mumbul ke atas dengan gaya burung Garuda terbang bebas lepas menunjang langit. Kaitan dari banderingan-banderingan itu lewat 2-30 inci di bawah kakinya sendiri hingga dua buah di antaranya dari kepunyaan bani dan bansan saling berbenturan yang mengeluarkan suara gemerincing. Waktu tubuh si jago kedua melayang turun kembali ke bumi dengan cepat tali-tali banderingan itu telah ditarik oleh masing-masing pemakainya. Namun tubuh tiang yang tak sekadar turun begitu saja, pada saat itu ia telah melontarkan dua buah pukulan lohan capsa ciang pada kedua saudara bani dan bansan tersebut. Sayang karena jaraknya agak jauh pukulan itu hanya mengenakan salju di muka mereka hingga munkrat berhamburan dengan mengeluarkan suara berdebum. Tapi ini telah cukup membuat mereka kaget dan ciut nyalinya. Ketika tiang yang berdiri kembali di tempat asal, tali banderingan kelima saudara tetap diputar mencari kesempatan menyerang atau kelengahannya. Beberapa kali di antara persaudaraan kuah itu ada yang mencoba menyerang, hanya hasilnya tak seujung rambut pun dari si jago kedua terlanggar. Nampaknya kemantapan pribadinya tak tergoyahkan. Tapi kelima harimau itu pun juga tak berputus asa dan terus mengulangi dengan bermacam kera, masih memakai sikap mengurung lawan di tengah-tengah. Lama-kelamaan tiang yang jengkel, apabila orang-orang ini tidak dihabiskan soalnya jadi tak selesai-selesai dan ia makin terulur-ulur waktunya buat kembali ke gunung yang telah berlarut-larut. Ia harus menggunakan akal buat memancing kelima harimau berota ini yang ia rasakan daya tekanannya jauh terlebih kuat daripada ketika ia terkepung oleh pengeroyokan 15 ekor serigala. Karena mereka semua mempergunakan akal, apabila si jago kedua berlari niat menerobos kepungan mereka maka kelima orang juga turut berlari tetap dalam kedudukan mengurung. Sambil berlari yang lainnya menyambitkan banderingannya atau menimpuk dengan senjata rahasia. Meskipun ia tak takut kena, tak urung membuatnya ia repot juga untuk berwaspada. Sedang orang pertama yang dikejarnya untuk dihantam dan dibuat jalan lolos berlari paling kencang tanpa menghiraukan segala apa dan takut terhajar olehnya. Mereka cukup cerdik membuat jarak kepungan agak jauh yang sukar terjangkau oleh tenaga pukulan si jago kedua padahal tali-tali banderingan mereka telah terlatih untuk serangan sasaran jarak jauh. Ia kini bagaikan seekor binatang yang terkepung untuk diburu. Terus sampai kehabisan daya kemudian dibinasakan. Beberapa kali tiang yang menerjang hasilnya tetap sama. Mereka bagaikan terputar-putar atau main petak di lapangan salju yang luas ini tanpa berkesudahan. Mendadak tiang yang hentikan langkahnya dan melemparkan mantel jubahnya yang telah terobek-robek tak karuhan. Berhenti ia membentak. Aku cuma mau tanya satu hal kepadamu lima saudara harimau dari kuantong yang pengecut. Apakah kalian datang dengan maksud membunuhku meskipun kita tidak bermusuhan? Untuk jawabannya atas pertanyaan ini dua banderingan dari samping kiri kanan telah berhasil menggubet pangkal lengannya. Bahkan kedua pengait itu seakan-akan mengikat menarik ketat lengan bajunya. Belum sempat ia memperbaiki diri kembali kakinya kena terbelenggu tali banderingan yang datang dari arah belakangnya yang dilepas oleh bansan. Ketika ditegasi yang menarik tali banderingan di kiri kanannya adalah Ban Lem dan Ban Suye, sedang yang kini bebas di mukanya yaitu Banit serta Ban Go. Hampir berbareng mereka semua bersorak mengetahui hasil yang memuaskan ini. Karena lengah si jago kedua kena terperangkap dan cuma menanti putusan mereka. Hahaha ajalmu sudah sampai tertawa Banit sebentar Paman Gan Leng Su pasti senang melihatnya kalau kita juga bisa menyajikan kepala teman kecil pendekar si Teng ini. Hahaha sungguh menyenangkan. Keempat saudara-saudara mudanya ikut-ikutan bergelak tertawa. Tiang yang tak sangsi pula, tak perlu ditanya lagi mereka adalah orang-orangnya sang musuh besar bahkan sampai memanggil Paman pada si iblis. Terang tujuannya semata meta adalah dirinya seperti juga ajalnya Seng Pendekar Partai Ketonggeng Cabang Utara. Orang-orang demikian harus cepat dibasmi sebelum si iblis sendiri datang. Jangan lama-lama dikasih hidup yang hanya akan jadi penyakit di kalangan orang baik-baik dan menguntungkan si iblis saja yang tambah banyak konco pembantunya. Di saat itu Banit dan Ban Go telah meloloskan tumbak di punggungnya dengan tertawa menyeringai iblis. Tapi sebaliknya si jago kedua pun telah bersiap, tekat yang bergelora di dadanya telah bulat. Ia harus menahan nafas bersabar untuk api kemarahan yang membakar dirinya dan aliran darahnya yang mulai bergolak hebat. Tarik Banit berteriak. Tiang yang segera rasakan tali ban ringan yang merentang di kiri kanan bertambah tegang dan seakan-akan mementang dirinya agar tak bisa bergerak. Demikian pula tambang yang tergubet ke kakinya dari belakang menahan ia untuk tak bisa lari. Tampaknya si jago kedua hanya tinggal pasrah nasib saja dibantai dengan mati dipanggang atau tersunduk ujung-ujung tumbak para persaudaraan shikwa ini. Bersamaan habisnya teriakan itu dengan kuman dan gemanya yang balik lagi tubuh Banit dan Ban Go meloncat melayang untuk menjojohkan tumbak mereka ke dada tiang. Yang diiringi pekikan nyaring bagaikan harimau hendak merobek-robek mangsanya. Tapi pada saat lain bukan usus atau jantung si jago kedua yang ambrol tembus tertusuk ujung-ujung tumbak yang menancap ke tubuhnya, melainkan terdengar jeritan nyaring dari kedua saudara Ban Lem dan Ban Suye yang mementangnya tadi. Sedang ujung-ujung tumbak dari Banit dan Ban Go hanya melayang melewati tubuh si jago kedua tanpa menghasilkan sasaran. Tipu mereka telah dibalas dengan tipu pula oleh si jago kedua. Kiranya ketika tumbak yang melayang di bawah orang hampir mendekati buruannya, secara tiba-tiba tiang yang menjeblak jatuhkan tubuh dirinya ke belakang. Dengan tenaga hebat yang telah dikerahkan ke tangannya ia menarik kedua tali bandringan yang menjerat di kiri kanannya. Bukannya ia yang tertahan sebaliknya kedua tubuh Ban Lem dan Ban Suye terbetot arus tenaga dalamnya, yang kiri terlempar ke kanan dan yang kanan terpelanting ke kiri. Tubuh mereka segera terpental melayang mumbul ke udara laksana dilemparkan oleh sebuah tenaga raksasa yang tak kelihatan. Dalam keadaan mereka masih mental di atas hadapannya tiang yang telah sempat mencabut kedua belatinya yang selalu terselip di sisi sepatunya. Sekali lempar kedua senjata tajam itu telah melubangi kedua perut orang, yang mau tak mau jadi mengeluarkan suara jeritan yang menyeramkan. Bansan di belakang si jago kedua tak sempat bertindak menarik tambangnya, lagi pula ia kalah tenaga ketika tubuh tiang yang terjatuh menindih tali bandringannya hingga ia terjerumuk tertarik ke muka tanpa bisa berbuat apa-apa. Di saat itu kedua tubuh banit dan ban go melayang melewati bekas arah sasarannya yang kini telah meluputkan dirinya merebah ke atas salju. Begitu keduanya hinggap di tanah, ketika menoleh hati mereka jadi mencelos sedingin es karena melihat tubuh saudara-saudaranya ban lem dan ban suye jatuh nyungsep di atas salju tanpa berkutik lagi sambil memegangi perutnya. Sementara ini Bansan masih mencoba bertahan agar dirinya tak terjatuh ke salju di dekat kepala si jago kedua. Hanya sekali tarik tiang yang pun membuat dirinya seperti saudaranya terbetot melayang mumbul ke tengah udara. Dengan bertelekan ke atas salju ia pun jejakan tubuhnya mencelat ke udara buat memapaki. Pukulan yang kemudian menyusul menggeledek dari tangan si jago kedua tepat menghantam tengkuk Bansan hingga tulang lehernya patah. Tanpa bersuara lagi tubuh saudara ketiga ini terlempar jatuh terbanting ke atas salju dengan tak berfernyawa pula. Tinggal banit dan bangol dari persaudaraan kuah itu yang sekarang mengkerut hatinya dan berdiri kecut dengan muka pucat pias serupa salju di bawahnya. Tak perlu dikomando lagi sambil mengkeretkan leher sisa kedua saudara ini putar tubuhnya buat lari sifat kuping dengan masing-masing masih menggenggam tumbak mereka. Tiang yang cepat njot tubuhnya menghampiri ke arah kedua mayat banlem Bansuye yang tak jauh darinya dengan berhadap hadapan membungkuk mengkerutkan tubuhnya. Layaknya bagai orang sakit perut. Dari punggung mereka ia loloskan tumbak masing-masing. Dengan jejakan kaki beberapa langkah ke muka ia melontarkan kedua tumbak itu berturut-turut ke arah belakang harimau-harimau dari kuantong yang berlari kencang tunggang-langgang ketakutan. 1. Persatu tubuh mereka terguling dengan punggung tertembusi senjata saudara-saudaranya sendiri. Terbalik tiang yang yang niat dibantai tadi, kini mereka sendirilah yang terpanggang oleh perbuatannya. Tiang yang cabut kedua belatinya yang berada pada tubuh mereka dan menendangnya. Tanpa menoleh lagi ia tinggalkan tempat kejadian dengan langkah lebar. Ia tak segera bisa menjumpai kudanya yang telah berlari ke tanah petegalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon yang kini hanya tinggal batangnya saja terselimuti dengan salju. Tiang yang percepat langkahnya untuk bisa segera sampai, tapi baru saja mendekati dengan jarak masih belasan tumbak, terdengar suara suitan nyaring dari balik pohon-pohon gundul itu. Hampir berbareng dengan ini belasan orang melompat menerjang ke arahnya dengan bermacam-macam senjata sambil meneriakan pekihkan ramai bagaikan badai mengamuk. Di taksir ada beberapa puluh yang datang secara bergelombang, belum terhitung belasan lagi yang masih terus meluruk dengan teriakan akan yang menggila. Cincang babi itu. Kita balaskan sakit hati dua saudara kita ayo bunuh terdengar makian-makian mereka. Sebuah lembing nyaris mengenai kaki si jago kedua yang amblas hanya beberapa inci di atas salju di dekatnya. Sekali lihat di antara yang maju paling memukati yang yang kenal orang-orangnya Gan Lengtu yang kemarin malam membantu ke rumah makan segera darahnya jadi hangat kembali menggelagak, tanpa disadari tangannya gatal diremas-remas dengan bersemangat ia menyambuti serbuan orang-orang yang tak tahu diri ini. Bawahan Gan Lengtu tersebut tak tahu bahwa malaikat lemaut kini tengah mengancam jiwa mereka, berbondong-bondong mereka menghampiri dengan bacokan atau pentungan dan lain-lain macam senjata yang tak terhitung jumlahnya. Dan si jago kedua menyambutnya hangat memakai pukulan-pukulan secepat kilat yang berkelebat-kelebat ke kiri dan kanan laksana halilintar membelah cakrawala. Tak seorang pun dari anak buah iblis itu yang menduga bakal disambut dengan pukulan-pukulan hebat dari si jago kedua yang nampaknya masih terlalu mudah buat jadi jagoan yang terandalkan. Tak seorang pun mereka yang dapat tahan. Kemana saja pukulan tiang yang sampai tentu ada yang menjerit mukanya hancur atau batok kepalanya pecah, belum ditambah dengan darah yang munkrat atau gigi-gigi pada rompal. Sekejap saja beberapa orang telah menggelep tak tak bernyawa. Namun bagaikan kalat tiang yang terus menerjang menghantar muka belakang samping sisi dengan tangan kosongnya yang bekerja sebagai penggaruk, cakaran, tusukan, pukulan, babatan, bantingan bahkan cangkerman. Apa saja yang bisa digunakan si jago kedua tak sia-siakan kesempatan, dengan sikutnya jadi, pergelangan tangannya pun bekerja menyodok kalau bisa, diikuti kakinya menyapu dan menendang. Semua gerakan yang bisa dilakukan oleh dirinya dikerjakan tak kepalang tanggung, memukul, menjotos, mendupak, menotok, memapras, mendosok, melempar, menggablok, menyikut, mencekik atau menjangkrem, yang tidak mungkin cuma menggigit dengan sang gigi dan menyeruduk memakai kepalanya. Tapi setiap tangannya yang melayang dilontarkan adalah maut bagi orang-orang si iblis itu. Segera belasan orang kembali telah melayang ke akhirat. Hanya si jago kedua menjadi aneh karena merasakan daya serangan mereka tak berkurang, orang-orang si iblis yang melurutnya bagaikan tak habisnya datang terus. Malah, dengan senjata panjang-panjang seperti tumbak, toya, golok wankong, seorang tokoh di zaman semkok, rantai, samcikun, toya potong tiga, bambu galah atau banderingan. Yang merepotkan tiang yang sekarang banyak dari mereka yang membawa jaring dan menebarkan jala di bawah kakinya dengan maksud menjerat. Beberapa kali tubuhnya hampir terpeleset karena menginjak jaring yang sengaja dipasang untuk kemudian dibetot beramai-ramai oleh mereka. Apabila selamat dirinya, kembali hampir tubuhnya yang di atas kemudian kena jaring. Beruntung karena tenaganya yang hebat dalam setiap perebutan adu tenaga atau berkutatan saling tarik ia yang selalu keluar sebagai pemenang. Satu persatu pula mereka dibinasakan dengan tinjunya atau kenahan taman lohan capsa ciang yang tak terkira-kira tanpa kenal ampun. Kini ia bertempur tak pakai lagi kebiasaan tangan kosongnya, segala apa boleh saja asal jadi. Dapat tumbak ia menumbak balik pemiliknya, berhasil merampas Toya terus dicemplangkan ke batok kepala orang sampai remuk, merebut bandelingan ditarik dan digubetkan pada lawan-lawan terdekat di sekitarnya, menangkap golok dibacokan ke leher lawan sampai telinganya sapat putus, waktu saling tarik ia menendang perutnya hingga orang bersama isi dalamnya jungkir balik. Belum ditambah dengan pukulan-pukulan tangan kosongnya yang setiap ada lowongan pasti akan menjumlah korban baru lain. Sekian lama tiang yang mengamuk sampai ia tak rasakan berapa jumlah bawahan si iblis yang telah dikirimnya ke alembaka dan darah yang memercik ketubuhnya. Betapapun banyak jumlahnya kalau setiap kali dilorot orang-orang yang terbinasa kesudahannya akan susut juga manusianya. Maka kini pukulan-pukulan si jago kedua jarang-jarang mengenai sasaran. Beberapa saat lagi dalam pertempuran yang acak-acakan dan tak menentu tapi seru ini, akhirnya sisa pengeroyok-pengeroyok anak buah gangleng cu yang tak kenal mati itu cuma tinggal di bawah sepuluh lagi. Namun justru sisa-sisa yang tertinggal ini adalah orang-orang yang mempunyai kepandayan cukup berarti dan tangguh, tak mudah digoyahkan semangat tempurnya oleh si jago kedua atau diperdayakan. Mereka bertempur terus sambil berloncat-loncat di antara orang-orang si iblis yang pating geletak pada mampus atau setengah sekarat merintih-rintih menjelang ajalnya. Darah berlepotan di sekujur badan tiang-yang, ikatan rambutnya terlepas yang menyebabkan rambutnya yang terurai kadang-kadang menutupi muka yang coreng-moreng kena darah pula. Pakaian si jago kedua telah tak karuan, di sana-sini terlihat pating serantir dan seraut oleh sobekan-sobekan serta paha celananya pecah dengan ujung lengan bajunya pun terpaperas sepotong. Hanya beruntung sedikit pun ia tak terluka parah kecuali beberapa bagian permukaan kulitnya yang lecet atau kena goresan-goresan ujung senjata para pengeroyok yang terlebih dahulu telah modar sebelum sempat senjatanya menyentuh lebih dalam ketubuhnya. Yang membuat tiang-yang tak habis mengerti adalah dengan sekian lama mereka bertempur si iblis Giyok bin Lian Hoan belum juga muncul-muncul menampakkan diri. Ia harus segera menghabiskan pembantu-pembantunya agar bisa lebih mantap memusatkan perhatian memberikan perlawanan yang setimpal andai kata kepandaiannya dengan si iblis masih setingkat. Ketika ia mencoba-coba menghitung orang-orang yang menempurnya masih tinggal delapan orang. Mendadak terdengar suara ledakan memekakkan telinga dari cambuk yang membelah udara. Dan hampir saja sebelah kaki si jago kedua terlibat ujung cambuk yang berwarna hitam dan agak lebar serta tampaknya lemas. Dengan jejakan kakinya ia meloncat menghindar. Kala itu tiang-yang sedang terlibat pertempuran yang menentukan dengan dua orang bawahan gan lengtu yang bersenjatakan sepasang rantai dan seorang lagi sebuah tumbak panjang. Tiang-yang mencoba merangsek dengan tangan kosong ketika menghindari serangan kedua lawan itu. Kedua pisau belatinya tadi telah terlempar semua setelah berhasil menggores menyobek wajah menembus dada beberapa lawannya, menusuk leher serta yang terakhir merobek-robek perut penyerangnya. Hingga akhirnya senjata ini terlepas sendiri karena licin gagangnya oleh darah. Dengan gapah tangan kanan tiang-yang menangkap ujung rantai yang datang ketika ia mumbul menghindar dari rabuan ujung cambuk, sedang tangan kirinya menghantam dengan it yang sin keng ke arah iga pemiliknya yang sedang terbuka. Memakai rantai yang terentang ini lalu ia menyempok tumbak lawan satunya dan mencoba menggubatnya. Justru itu terdengar suara mengaum dari setasang kecer terbang yang dilempar musuh di belakangnya guna mengacip tubuhnya jadi dua potong. Apalah yang terjadi sungguh cepat, kesudahannya terjadi perubahan yang berlainan dan tak terduga. Serangan tangan si jago kedua berhasil, segera tubuh yang memegang rantai terlempar dengan beberapa tulang iganya patah remuk dan terbanting hebat di atas salju sambil meneteskan darah dari mulutnya. Tak berhenti lagi waktu rantai yang dipegang berhasil menggubat ujung tumbak, tiang yang barangi menendang ke arahnya. Pergelangan tangan orang ini kena tendang, sambil berseru dan melepaskan senjata ia meloncat mundur selamat. Tiang yang mendakan tubuhnya ketika kecer terbang itu datang, dengan tumbak rampasan ia memukul sebuah kecer tersebut yang berada paling dekat dirinya. Kecer ini melayang balik dengan arah nyasar yang menceng. Kasihan salah seorang teman si penyerang yang tak siap sedia justru ketimpa nasib sial. Diluar rencana tapi ini yang diharapkan si jago kedua, leher orang apes, ini terbabat kutung oleh senjata terbang tersebut. Tubuhnya yang terpotong kepalanya segera menggeloso ke tanah tanpa sempat menjerit lagi dengan lehernya masih menyembur-nyemburkan darah. Hal ini telah membuat si pelempar kecer kaget setengah mati sampai tangannya hampir terluka serta terlepas ketika ia menyambuti kembali kecer satunya yang tak mengenai sasaran dan balik padanya. Dengan wajah gugup dan pucat ia cepat membetulkan pegangan tangan ke kecer yang satu ini tanpa berani menyerang dulu pada si jago kedua. Lagi-lagi terdengar suara ledakan pecut yang menyambar ke pinggang tiang yang diiringi bantuan lima buah senjata yang diarahkan kepadanya dengan gemes. Dari delapan pengeroyok tinggal enam orang sisanya yang masih hidup. Sedang yang bersenjata kecer belum hilang kagetnya hingga ia tak bersemangat menyerang. Menggunakan kesempatan tertegun yang sesaat si jago kedua mencoba mencuri pandangan dengan melirik ke belakang ke arah pendatang baru yang bersenjata cambuk itu. Sekilas ia segera mengetahui penyerang ini adalah seorang wanita muda. Tapi ia belum sempat memperhatikan tegas, kelima senjata yang datang telah mengurung dirinya. Sebuah golok membacok ke bahunya, yang memakai tongkat mengeperuk kepala, sepasang gaatan mengarah punggung, ujung tumbak mengancam pinggang dan sebuah samcikun menyerimpung ke kakinya. Meminjam tenaga menekan ke toyati yang yang melompat ke atas menghindarkan semua serangan karena inilah satu-satunya yang termudah. Namun serangan cambuk si wanita telah menyeletar menyambuti di udara yang membuat ia jumpalitan sebelum kakinya menginjak tanah kembali. Kelima orang mengejar padanya dan memerondong lagi dengan serangan. Ketika ia berhasil berkelit ujung cambuk siap pula membuat ia repot mengegos. Demikian ia berkali-kali lolos lepas dan dikurung kembali. Gusarnya mulai menjalari ia. Teringat kalau si iblis datang, diam-diam tiang yang jadi mengeluarkan keringat dingin. Bagaimana dalam ancaman yang lebih hebat ia masih mempunyai kegembiraan buat bertempur dengan bangsa-bangsa keroco begini? Tersadarkan ini dengan berani ia merangsuk kepada kelima bawahan Gan Leng Tu. Sekali ia rampas golok si penyerang dengan menjepit memakai jari-jarinya sambil membiarkan bebokongnya terhajar oleh Toya yang datang menyerempet dan angkat kakinya menendang hingga orangnya terlempar. Tangan kirinya menangkap ujung samcikun serta menyempok tumbak yang mengarah ke lambung, diteruskan menghantam wajah orang yang menggunakan sepasang gaetan setelah menghindarkan senjatanya. Sementara orang menekap wajahnya yang parah mengucurkan darah kaki tiang yang terangkat kembali menendang kemaluannya hingga pecah. Dengan mengeluarkan jeritan orang ini terbanting. Pemegang samcikun berusaha menarik dirinya yang turut terbetot ke muka ketika tiang yang meminjam senjatanya diubat abetkan, tetapi kalah cepat tangannya telah terbacok putus oleh golok di tangan tiang yang. Berteriak kesakitan ia putar tubuh dan melarikan diri. Namun tubuhnya segera terputus jadi dua potong sebatas pinggang ketika suatu suara aman di udara terdengar. Kecer yang berhasil memotong dengan masih berlepotan darah terbang balik kepada pemiliknya. Tiang yang tak sia-siakan kesempatan terus melompat menubruk kepada pemegang tumbak di depannya orang ini masih kesimah hingga tak berkutik lagi. Dengan goloknya menindih senjata lawan ini, tangan lainnya mencangkrem ke baju di dadanya. Bersamaan tubuh yang tercangkrem si jago kedua anjot badannya buat memapaki kecer yang masih melayang. Tak ampun lagi kecer itu amblas kepunggung yang dijadikan tameng. Orangnya masih berkelejet-kelejet dalam pegangan tiang yang ketika kakinya menyentuh tanah kembali. Sebat sekali tiang yang mencabut kecer tersebut dan sekuat tenaganya menghantamkan kepada pemiliknya. Tanpa berputar karena kuatnya daya lemparan si jago kedua senjata itu lurus menjurus kepada tuannya. Dengan mengeluarkan teriakan nyaring senjata ini amblas ke dadanya dan orangnya segera roboh terguling. Semua kejadian berlangsung cepat sekali, tiga orang telah tewas dan tinggal dua sisa terakhir. Di saat itu cambuk si wanita berbunyi mencoba menghajar punggung tiang yang. Waktu ia angsurkan tangan kirinya ujung cambuk itu telah berada dalam genggamannya. Terjadi tarik-menarik dengan si pemilik. Tanpa memperhatikan si jago kedua balikan badan membabat dengan golok. Terdengar suara kret-kret dua kali, bagian cambuk itu terputus oleh golok yang dipegangnya hingga si pemiliknya terhenyak ke belakang hampir terguling di atas salju. Karena lihatnya cambuk tadi serangannya sendiri hampir menyebabkan pula golok tiang yang terpental di tangannya, justru ini orang yang berhasil mengebuk punggungnya dengan Toya maju mengempelang. Tak ada jalan lain ia angkat goloknya menangkis. Terang. Golok itu terlempar, namun serangan orang ini pun luput mengenai dirinya. Waktu lawan menarik Toya dan memutar ke atas buat kembali mengetruknya, tiang yang baru berhasil menghindari senjata rahasia yang dilemparkan oleh pemilik golok yang dirampasnya tadi serta telah bangkit. Tiga batang piau yang menyerang atas tengah bawah dihindarkan dengan berbagai kera. Dengan mulutnya ia menjepit tiang teratas, tangannya menyempok yang kedua di tengah dan terakhir di bawah diegoskan dengan menggeser kakinya setindak mundur. Memakai kaki ini pula ia mencungkil tumbak yang tergeletak di salju. Sekali tusuk lambung orang yang memegang Toya dilubangi sebelum sempat ia menghantam si jago kedua. Sambil menjerit ahuh-ahuh orang itu tersungkur rebah memegangi gagang tumbak yang membawa maut ini. Si pelempar senjata rahasia hilang semangatnya, secepat terbang ia melompat untuk mencoba melarikan diri. Karena salju dan mayat-mayat yang betebaran memenuhi lapangan, agak susah ia bisa cepat-cepat menyelamatkan diri. Tiang yang memungut goloknya dan menarik Toya dari orang yang terbinasa. Ia lempar Toya tersebut mumbul dan memukul bulatan ujungnya dengan badan golok tepat sekali. Laksana anak panah Toya ini meluncur mengejar sisa pengeroyok yang paling penghabisan. Hanya berteriak sekali a-a-a-a Toya itu menembusi punggungnya terus keluar dada karena tenaga yang dasyat dari si jago kedua. Orangnya terjungkal untuk tak bangun lagi. Gerakan ini serba kilat seluruhnya sampai si penyerang bercambuk belum sempat memperbaiki diri. Kini semuanya berakhir sudah tinggal seorang yang datang paling belakang tersebut. Tiang yang berpaling untuk menghadapi wanita bercambuk yang pada saat itu berhasil menancapkan kakinya ke salju yang lesek dan berdiri. Sesaat ia jadi terkesiap karena wanita muda itu bukan lain dari Kuahian Li. Pantas lima hari mau persaudaraan Kuah bisa. Datang ke situ, mungkin masih ada hubungannya dengan si Nona, ia bisa berpikir cepat. Hanya sekarang Nona ini berubah banyak. Wajahnya pucat pasi dan yang mengejutkan lagi. Titik sebelah metu kirinya buta. Kini terjawablah teka teki isi surat si bekas pendekar Teng Bun Ciet tentang siapa gadis yang merayunya. Tiang yang geleng-geleng kepala hampir tak dapat mempercayai hal tersebut. Tak terduga gadis yang sekeras hati ini terperosok jatuh sejauh itu. Mustahil. Sebaliknya Hian Li tanpa memperdulikan kedudukannya maupun kemungkinan kekuatannya, telah menyerang kalang kabut sejadi-jadinya pada si jago kedua. Karena kesi mati yang hanya berloncatan menghindari setiap sambaran cambuk yang telah dipaperasnya tadi yang menyeletar-nyeletar di sisi kiri kanan tubuhnya. Tetapi Kua Hian Li bagaikan kalap mengamuk terus seakan-akan untuk melampiaskan dendamnya yang tak tertahankan. Tiang yang menjadi heran karena tak paham soalnya. Disebabkan kekalahannya oleh si jago kedua tempoh hari pertama kali buyarlah sudah semua harapan si Nona. Nona Kua yang diharapkan kelak akan menjagoi dunia persilatan sebagai juara nomor satu, yang telah dicalonkan serta ditunjang oleh gurunya sesuai dengan keinginan hatinya sendiri pula, telah kandas terbentur karang kokoh yang menghadangnya dari Tiang Yang Pei. Bahwa si jago kedua sekarang adalah jago utama yang kelak bakal merajai dunia persilatan. Semuanya geger dan hati Hian Li lebih-lebih tergetar kena pukulan yang parah. Sepulangnya dari daerah Taliyang San gara-gara kekalahan itu Hian Li yang telah dapat mengendus dan terbocor rahasia hubungan Pek Biye Hanggan Leng Tu, mencoba menghubungi dan menempel si iblis dengan maksud memperoleh kepandayan-kepandayan luar biasa yang kelak dapat digunakan buat melenyapkan si pemuda Tiang Yang dalam menebus kekalahannya. Tanpa pernah disadari bahwa untuk melayani napsu-napsu berahi Giyok bin Lian Hoan dia justru memerlukan tenaga lebih banyak yang disedot dari kekuatan tulang sum-sum di punggungnya. Akibatnya malah bukan dia jadi jauh lebih lihai, melainkan badannya rusak dengan banyak kehilangan tenaga murninya yang asli dari latihannya selama ini. Benar dia banyak menerima kepandayan baru dari si iblis antara lain ilmu cambuk yang kini diakininya, namun pada hakikatnya kegarangannya jadi bertambah mundur tanpa dia mau sadar. Sekali merasakan kemudian jadi kebiasaan, tak heran dia bersedia disuruh merayu dan menggauli teng bunciat yang akhirnya bisa diloloh obat pembius yang diberikan si iblis. Hanya pada saat detik ia hampir roboh buat selama-lamanya si bekas pendekar masih tempat tersadar setelah terlambat, sebagai hadiahnya Hian Li memperoleh tanda metu dengan sebelah matanya pun tertutup buat selama-lamanya terkena wantaman. Demikianlah dari seorang gadis baik-baik sampai jadi seorang yang cacat. Seorang wanita apabila demi mencapai kepuasan hatinya tak segan-segan bertindak membabi buta tanpa pemikiran mendalam atau pertimbangan otak waras, hingga kemudian bahkan jadi korban perasaan dirinya yang lebih pahit dan makin parah. Tapi dia tak mau mengerti serta tak merasa salah, pula tidak hendak menerima. Dan tetap menganggap orang lain yang salah. Demikian pula sekarang dengan kuah Hian Li semua kebenciannya ditumplekan seluruhnya sampai tulang ulang sum-sumnya kepada si jago kedua. Setiap saat ia nekat dan bersedia adu jiwa meskipun kepandainya sebenarnya tambah merosot padahal tiang yang makin perkasa juga. Maka kini sesungguhnya dia bukan tandingan yang berarti lagi dari si jago kedua karena jarak yang makin jauh dalam tingkatan. Harga karena tiang yang masih tertegur dan disangsikan oleh kekalapan si nona ia tak membalas serangan-serangan Hian Li melainkan main berkelit. Setelah perlahan-lahan keheranannya berkurang tiang yang cepat menyadari dirinya kembali. Hingga akhirnya ketika suatu kali Hian Li merangsak lagi dengan menyeletarkan cambuknya yang tinggal 3 perempat panjangnya ke kepalanya, si jago kedua cuma mengangkat goloknya tegak lurus dengan ujung ke atas. Tali cambuk itu menggubet ketat melingkari ke badan sang golok. Hilanglah daya tekanan senjata si nona tinggal pilih sekarang apakah dia mau melawan. Secara adu tenaga atau menyerang menggunakan tipu lain. Yang terang biar bagaimana dia tak akan menang terhadap jago tiang yang pe ini. Wajahnya jadi berubah sebentar gelap sebentar makin pucat. Aku ampuni jiwamu sekarang, tapi lain kali kalau kita bertemu lagi dalam pertempuran aku akan bicara lain. Maka ingat baik-baik pesanku ini kata tiang yang dengan nada dingin. Tetapi ia tidak bisa bergusar, hingga kemudian meneruskan kata-katanya menurut apa yang terkandung dalam hati nuraninya. Kepandaianmu tak tercelah, sayang engkau berdiri di pihak yang sesat. Kini engkau malah memilih yang tambah terperosok makin dalam, sayang. Sadarlah sebelum terlambat agar tak menyesal di belakang hari, suara tiang yang mengandung rasa kasihan. Tapi justru ada orang yang kadang-kadang tak mau dikasehani. Ini pula lah yang terjadi dengan dalam diri kuahian li. Kebaikan hati yang bernada kasehan ini diartikan lain olehnya. Sebagai wanita yang kebanyakan cupet pikirannya, maka itu menambah mengurek dalam hatinya. Hal inilah yang akan membawa akibat hebat dikemudian dengan nasib perjalanan hidup si jago kedua dan keturunannya. Hian li yang gamuk kegusaran mencoba menarik cambuknya dengan sia-sia, dari matanya yang tinggal sebelah mengeluarkan sinar yang membuat si jago kedua jadi bergidik juga. Tiang yang segera kerahkan tenaganya tersalur ke ujung golok, sekali gentak lingkaran ujung cambuk yang melibat pada golok tersebut terputus jadi beberapa potong yang jatuh berhamburan ke atas salju di bawahnya. Hian li lemparkan cambuk yang dipegangnya setengah dibanting. Kemudian dia putar tubuhnya tanpa berkata sepatah pun dan berlari-lari meninggalkan medan pertempuran yang kini telah berubah jadi padang jenazah oleh mayat-mayat terhambar di lapangan luas itu daripada merupakan arena tempat berlaga. Tiang yang mengikuti dengan matanya sampai bayangannya menghilang. Kemudian sesaat ia tebarkan pandangannya pada tubuh-tubuh yang bergelimpangan dan bersusun tindih di hadapan matanya. Tak ada rasa bangga sedikit pun di hatinya walaupun ia bisa menghabiskan jiwa para pengeroyuknya yang ditaksir berjumlah antara 40-50 orang. Tiba-tiba saja ia merasakan kekosongan dan sunyi dalam hatinya. Mati adalah sunyi. Ia pun cepat langkahkan kakinya berlari meninggalkan tempat tersebut guna mencari seng kuda. Sambil berlari ia berpikir, hal yang mengherankan mengapa Gan Lengtu tidak muncul dalam pertempuran tadi. Jika ada anak buahnya tentu majikannya pun akan berada di sekitar situ. Ataukah ia memang tidak berada di tempat? Mendadak dalam dirinya timbul keinginan untuk lekas-lekas pulang ke gunung. Ini suatu firasat. Jangan-jangan. Hatinya jadi berdebaran keras. Tiang yang menemukan kembali kudanya dan secepat kilat mengaburnya ke arah selatan. Siang malah melarikan kudanya tanpa kenal lelah. Pengalaman aneh nti yang giyok. Namun ia tetap datang terlambat. Ketika sampai di gunungnya ia diasuh dan dididik belajar silat oleh tiangit cinjin, bangunan tempat bernaungnya selama ini telah musnah jadi debu. Yang tinggal kini hanya kerangka sisa-sisa rumah yang telah terbakar jadi tumpukan puing dengan abu arangnya dari bangunan hangus yang di sana sini masih tertinggal. Tiang yang jadi termangu, disela-sela sudut matanya air mata menitik tanpa disadari. Inilah oleh si iblis gan lengtu semua. Dendamnya tak terkira-kira, kalau sekiranya saat itu si iblis ada di mukanya mau rasanya ia melabrak hebat meskipun nanti kesudahannya mereka sama-sama menggelep tak tak ada yang hidup. Malam itu tiang yang memutuskan tidur di sekitar situ. Ia tidak tahu apakah tiang giyok atau toa suhengnya hoatik bun sudah kembali ke gunung lebih dahulu belum. Dengan hanya dialasi selimut dan mantelnya ia tidur di atas tanah di sebelah bekas bangunan yang dikenalnya sejak muda dan kini telah berubah jadi puing berserakan daripada sebuah rumah utuh tempat berteduh. Meskipun hawa udara malam itu dingin dadanya dirasakan panas. Keesokan harinya ketika ia masih terbengong memandangi reruntuhan bekas ia tinggal itu telinganya mendengar suara panggilan yang sangat dikenalnya dan acap kali diulangi. Cuan muda kedua waktu ia menoleh tampak pelayan yang selalu membersihkan ruangan pendopo dan bagian dalam rumah menegur di sampingnya. Hati si jago kedua jadi girang-girang terharu. Ia kenal pelayan ini sangat setia bersama temannya yang terlebih tua dan lama mengabdi pada tiangit cinjin dahulu. Selama ini hidup mereka dilayani oleh kedua pelayan. Yang satu yang agak muda ini tugasnya membersih-bersihkan ruangan, sedang yang tua kerjanya memasak. Kini bisa bertemu dengan salah satu dari mereka sudah tentu hati tiang yang terhibur juga, sekalian ada tempat orang bertanya. Dari cerita si pelayan ini tiang yang tahu ternyata sebelum gurunya menutup pintu perguruan, wafat. Ia terlebih dahulu telah mengeluarkan mereka dan menyuruhnya pergi jauh-jauh dengan dibekali uang cukup dan berkelebihan jika mau dipakai sebagai modal berusaha. Dengan pesan jangan datang-datang lagi untuk menyingkir dari mara bahaya yang mungkin mengancam. Tetapi kedua pelayan cukup keras hati dan teguh pendiriannya sebagai orang yang tahu budi. Disebabkan hal ini agak aneh bagi mereka, keduanya memutuskan justru untuk tidak pergi jauh-jauh dari tempat itu sekalian mengawasi rumah yang kini jadi sunyi ditinggal kosong. Dan mereka berdua mencari dengan memilih hidup di sekitar daerah bawah gunung Taluyangsan. Yang tua membuka sebuah kedai arak dan yang lebih mudah hidup sebagai petani. Seperti lain-lainnya mereka pun tak tahu kalau tiangit cinjin telah wafat. Maka mereka tak berani sembarangan menentang perintah orang tua ini karena takut digusari. Dengan setia dan diam-diam mereka selalu menilikir rumah yang dalam perasaan hati mereka seolah-olah telah turut merupakan milik mereka berdua pula. Beberapa hari yang lalu sebelum tiang yang tiba kembali datang serombongan orang persilatan yang dikepalai oleh seorang berambut panjang dan seorang wanita jelek berwajah kayak monyet. Mula-mula mereka mengurung tempat kediaman perguruan tiang yang P ini, kemudian mengobrak abriknya. Tetapi ketika mereka mengetahui tak ada orangnya si rambut panjang. Berwajah putih itu menyuruh anak buahnya melepas api hingga kesudahannya perguruan rumah tiang yang P ini musnah jadi abu semua. Penduduk tak ada yang berani mendekati lebih-lebih melarang disebabkan sikap mereka yang garang mirip perampok-perampok. Bahkan beberapa penduduk ada yang kena pukul ketika mereka mencoba mempertahankan miliknya berupa ayam itik atau kambing yang diambil begitu saja oleh mereka untuk disembelih. Meskipun gemas agak lega juga penduduk ketika rombongan mereka berlalu setelah pembakaran tempat bersemayam tiangit cincin ini. Hari itu si pelayan yang kini jadi petani diberitahu oleh seorang penduduk yang kebetulan kemarin melihat kembalinya tiang yang bahwa si pemuda telah pulang. Maka ia bergegas-gegas buat menjumpainya. Hamba membawa makanan sederhana untuk sekedar tuan muda kedua dahar karena tahu tentu belum bersantap sejak kemarin sore. Harap suka sarapan dulu, pelayan ini menyodorkan bundelannya. Tiang yang mengiakan sambil manggut menyatakan terima kasih. Si pelayan adalah contoh-contoh orang-orang setia yang harus dilindungi dari kekejaman rombongan si iblis pikirnya. Jadi itulah sebabnya Gan Leng Tu tidak muncul dalam pengeroyokan terakhir pada dirinya, rupanya menggunakan kesempatan sedang ia masih dihantiong si iblis ini telah mendahulunya datang meluruk ke gunung bersama-sama Pat Chiehujin. Tapi yang dijumpainya hanya rumah perguruan yang telah kosong melumpong. Setelah bersantap Tiang yang menanyakan tentang kedatangan saudara-saudara seperguruannya yang dijawab tidak tahu karena si pelayan tak melihat. Tiang yang jadi yakin pasti mereka belum datang. Mungkin seperti dirinya mereka pun mengalami pengalaman lain yang tak diduga-duga. Mengingat hal tersebut ia jadi jengah sendiri karena membayangkan keemlokan wajah Tiohujin yang lenyapkan diri secara tiba-tiba. Kata-kata almarhum gurunya Tiangit Chinjin kembali bergema di telinganya, Ingat pesanku terakhir baik-baik, jika engkau menyalahgunakan lain kali jangan engkau punya muka dan datang lagi melihat wajahku. Maka itu ia tak mempunyai keinginan buat memeriksa makam gurunya dengan mengambil jalan rahasia di gunung belakang sejak pertama kali datang. Seolah-olah ada sebuah perasaan bersalah dengan ia menyianyakan waktu ketika mengejar-ngejar sinyonya Tiangit Chinjin yang menghilang mendadak itu dahulu. Dan akhirnya ia mendapatkan kenyataan rumah perguruannya diratakan jadi debut tanpa ada perlawanan dan ia sanggup membelah hanya karena kelambatan beberapa hari. Ketika si pelayan mengajak untuk menginap di rumahnya Tiang yang menolak dengan alasan untuk menunggu kepulangan Hoa Tikbun dan Intiang Giok di situ. Berkat bantuan si pelayan Tiang yang bisa mendapatkan pembaringan serta tidur di salah satu bagian ruangan ruang dahulu yang dinding-dinding temboknya tidak hancur terbakar dan hanya hangus saja setelah dibersihkan dari puing-puing kotorannya. Tiang yang bermaksud menunggu beberapa hari sampai kedua saudara seperguruannya pulang. Apabila dalam seminggu mereka tidak datang juga, baru ia berniat mencari mereka guna menentukan sikap selanjutnya dalam menghadapi si iblis Giok bin Lian Hoan Gen Leng Tu yang sekarang pasti sedang petantang-petenteng menyapu di rimba persilatan. Benar saja dua hari kemudian sejak diputuskan menunggu Intiang Giok pulang ke gunung. Ketika itu Tiang yang tengah menghadapi buku yang diberikan oleh bekas pendekar Teng Bunciat dan menekuni isinya. Dalamnya adalah petunjuk mengenai ilmu silat tangan kosong dari berbagai kalangan, di situ dijelaskan asal-usul terciptanya, sejarahnya, kebagusannya maupun cacat atau keburukan kelemahannya. Termasuk pula ilmu Lohan Capsat yang dari partainya yang diterangkan panjang lebar bersama kelemahannya serta Kero mengatasinya. Di bagian akhir buku ini dituliskan ilmu pukulan terakhir yang diciptakan oleh Teng Bunciat berkat pengalaman-pengalamannya selama ini, di samping petunjuk-petunjuk Kero melatihnya. Termasuk pula keterangan abhengkun, silat bebek, yang pernah disinggungnya hampir punah dari dunia persilatan. Sudah tentu hal ini banyak membuka pandangan metusi jago kedua yang sangat berguna bagi perkembangan selanjutnya di kemudian hari hingga rasa terima kasihnya tak terbilang kepada si pendekar perut buncit yang telah tewas secara konyol. Sepanjang perjalanan pulang Tiang Yang pernah mencoba membuka-buka membacanya secara sepintas lalu. Kini dalam dua hari menunggu ia mempunyai kesempatan penuh untuk mendalaminya, bahkan pula berlatih. Sambil duduk-duduk di batu besar bagian belakang rumah perguruan yang biasa mereka pakai untuk memperhatikan masing berlatih silat, Tiang Yang tekun mempelajarinya. Pada saat itulah N. Tiang Giyok mendatangi. Jiasu Heng teriaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mana? Su? Tiang Yang tak bisa buka mulut seketika. Ada perasaan gembira dan sedih bisa. Bertemu lagi dengan suteenya ini. Ia biarkan saudara seperguruan terkecil ini mengumbar kesedihannya. Inti Yang Giyok bagai orang kalap berlari kian kemari memeriksa tempat tinggal mereka yang kini telah jadi puing-puing itu sambil berteriak-teriak menangis. Akhirnya ia jatuhkan dirinya di salah satu sudut tembok ruangan yang terbakar itu dan menangis terseduh-seduh. Beberapa saat Tiang Yang menunggu sampai adik seperguruannya ini menangis puas-puas barulah ia memegang pundaknya dan mengangkat bangun. Bagai anak kecil yang dibimbing Tiang Giyok menurut saja ketika suhengnya menarik berdiri. Masih ia sesenggukan sesaat. Di mana suhu tanyanya sambil mengusap matanya yang merah. Beliau telah menyingkir ke suatu tempat yang aman, suara Tiang yang merendah. Di mana matuseng sutee menatapnya tajam. Tak dapat ku katakan padamu sekarang. Pokoknya beliau telah berada di tempat yang aman, tak seorang pun bisa mengoreknya. Sebaiknya tak ada orang yang tahu tempatnya, termasuk engkau juga sutee Tiang yang palingkan kepalanya ke arah kejauhan. Setelah menatap sekian lama Tiang Giyok anggukan kepala. Bagus. Apakah ini semua perbuatan si iblis Gan Lengtu kukiraya? Apakah hengka sendiri tidak melihatnya? Si jago kedua menggeleng tanpa memberi penyahutan. Kemudian ia mengantar Tiang Giyok melihat-lihat serta memeriksa bangunan yang telah diamuk si jago merah yang dilepas rombongan Gan Lengtu. Semua bangunan ini tak ada yang selamat kecuali beberapa tembok tebal yang utuh karena kokohnya dibuat. Di ruangan perpustakaan yang telah diperiksa pertama kali oleh Tiang yang jalanan rahasia yang dahulu ditemukannya telah tertutup rapat oleh batu gunung hingga tak mungkin dilalui lagi sekalipun dengan jalan didongkel. Setelah puas menyaksikan Tiang Giyok pun memutuskan untuk tidur di samping pembaringan di ruang yang dipilih si jago kedua. Beruntung karena kedua bekas pelayannya tinggal di sekitar bawah gunung tak susahlah mereka mendapat makanan. Berganti-ganti keduanya mengantarkan keperluan-keperluan mereka sampai hari kelima dalam penantian mereka pada Toa Suhengnya Hoatik Bun yang tak kunjung muncul. Sambil menunggu ini mereka bertukar pengalaman dan kepandaian. Dalam kesempatan ini Tiang Giyok menceritakan hal-hal ganjil yang dialaminya selama perjalanannya mengembang tugas. Hari itu ketika mereka bertiga berpisahan di persimpangan Tiang Giyok kendarakan kudanya menuju timur dengan hati gembira. Ia bersenang hati karena sebentar lagi akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, di samping kemungkinan akan bertemu kembali dengan darah yang telah memikat hatinya Yali Kiyong Chu. Dengan berjalan seorang diri bila nanti bersomplokan lagi dengan si nona ia tak usah takut ditertawai oleh saudara-saudaranya. Malam itu ia menginap di sebuah desa sunyi. Keesokan harinya ia melanjutkan kembali perjalanannya, dua hari ia berkuda dengan aman dan selamat. Tiang Giyok pikir akan mengambil jalan kecil yang menuju ke Tepetek Shia, dari situ ke Kengciu dan akhirnya menuju Xiongjang. Di sanalah nanti ia berusaha mencari sumakuan ke Chinlingsan. Jika tidak aral melintang dalam dua minggu ia telah akan sampai kembali ke gunung bolak-balik. Siangnya ia sampai ke sebuah desa yang sunyi dan mencil serta kurang penduduknya. Di situ ia mencoba tangsel perut dengan menumpang pada salah seorang ibu tua. Sementara makan ia mendengar suara tangisan menyedihkan dari seorang wanita di sebelah rumah. Tangisan itu demikian mengharukan hingga menyayat-nyayat kalbunya. Mau tak mau mempengaruhi mau napsu makannya si pemuda, cepat-cepat ia selesaikan daharannya. Karena merasa tak enak. Agaknya terjadi apa-apa yang sangat luar biasa atau seperti ada kematian di rumah sebelah. Ketika bertemu dengan si ibu tua dan menanyakan barulah diketahui bahwa di desa tersebut memang sering terjadi penculikan bayi-bayi. Tak setahu mereka dan bagaimana terjadinya tahu-tahu bayi si anut penduduk desa situ telah hilang lenyap tanpa tanda-tanda atau jejak sama sekali. Baru kemarin saja bayi sepasang suami istri muda di sebelah pun kedapatan hilang dari tempatnya, yang menyebabkan orang kalang kabut mencarinya tapi sia-sia. Pastilah perbuatan si penculik yang selalu mengincar jika terjadi kelahiran bayi penduduk kampung. Mereka menikah belum ada satu tahun dan bayi tersebut baru berumur satu bulan saja. Tergerak hatinya Tiang Giok perlukan ke rumah sebelah menanyakan duduknya hal yang terjadi. Dengan suara terputus-putus si wanita muda menerangkan bahwa dia kepingin ke belakang sebentar kemarin. Ketika kembali bayinya telah hilang, cepat dia memburu ke muka dan tak menjumpai seorang pun. Dia hanya seperti melihat bayangan hitam berkelebat di ujung kelokan jalan saja terus lenyap. Setelah mengusut lebih jauh dan jelas ternyata telah enam kali kejadian penculikan bayi di desa tersebut dan rata-rata umurnya tidak lebih dari satu bulan. Inilah yang aneh pikir si pedang kilat Intiang Giok. Mesti ada apa-apanya dan ia menduga orang yang melakukan pasti ialah dari kalangan susat persilatan. Hati si pemuda adalah mulia, dalam hal ini tak bisa tidak ia harus turun tangan. Ketika meninggalkan desa tersebut ia berjanji pada dirinya akan melakukan penyelidikan untuk menerangkan sebab-musabapnya. Waktu sore hari ia sampai di sebuah desa lain yang terlebih ramai dan padat penduduknya dari yang pertama. Di tepi jalan tampak orang rubung-rubung ketika mereka melihat seorang penunggang kuda hendak lewat penduduk itu bubar dan menyingkir seperti cemas. Tiang Giok lihat di antara kerumunan orang-orang yang tinggal tak seberapa seorang perempuan setengah tua sedang memeluki mayat seorang anak yang muka dan sekujur badannya berlumuran darah. Perempuan ini melolong-lolong bagaikan yang hilang ingatan, sementara beberapa laki perempuan muda membujuknya. Tiang Giok meminta keterangan pada mereka untuk mengetahui persoalannya. Mula-mula mereka segan dan takut-takut menjawab, tapi ketika melihat wajah si pemuda yang cakep dan menunjukkan berpribu di luhur baru saling sambung menyambung sepotong-sepotong yang hadir menjelaskan. Nyonya setengah tua itu telah lama menikah dengan tak diberkai anak, baru enam tahun yang lalu berhasil mempunyai putra semengga-mengganya. Tak heran sayangnya dia bukan main kepada seng putra. Sore itu si anak mencoba untuk main layangan di jalanan kampung yang biasa dipakai lalu lintas, tidak tahu bagaimana mendadak lewat serombongan orang-orang berkuda yang kaburkan tunggangannya ke arah timur dengan cepat. Tepat pada waktu itu si anak berada di tengah-tengah jalanan mereka, bukannya mereka minggir atau menegur malah terus pedal kudanya menerjang hingga si anak yang tak tahu apa-apa terpelanting ke tepi jalan. Si pemimpin rombongan hanya menoleh sambil tertawa berkakakan. Belum terhitung ketika beberapa orang dari rombongan tersebut yang di tepi juga menginjak, injak anak yang tak berdosa ini. Ketika ibunya memburu nasib seng anak sudah bisa diduga, ternyata memang telah tak bernapas lagi. Dapat dibayangkan kedukaan yang menimpa ibu yang bernasib malang ini. Maka beberapa lama ia menciumi wajah jenazah anak tunggalnya yang matang biru berlepotan darah beku. Bertepatan itu tak lama si pedang kilat lewat hingga penduduk masih merasakan takut-takut. Hampir semua yang menyaksikan tadi mengenali wajah si pemimpin rombongan yaitu seorang laki-laki berwajah putih dengan memelihara rambut yang dipanjangkan. Di sampingnya adalah seorang perempuan tua yang jelek sekali, dahinya nonong dan mukanya mirip seekor kera. Kini melihat wajah si pemuda yang bersih dan sinar matanya menunjukkan terpancar hati yang welas asih, penduduk sebagian hilang takutnya. Berbondong-bondong mereka ada yang menghampiri datang kembali ke dekat si wanita setengah tua yang masih tengah meratap dengan sedihnya. Metu, tiang giyok cepat dilayangkan ke sekitarnya. Ia melihat sebuah layangan di seberang sana jalanan. Layangan si anak masih utuh tanpa rusak sedikit pun tiang giyok memungutnya balik menghampiri kepada si ibu berjongkok di depannya, hati-hati ia meletakkan layangan tersebut menutupi dada dan wajah si anak. Kemudian ia merapikan tangannya bersedekap ke atas dada seolah-olah mendekapkan ketubuh anak yang tak bergerak sedikit pun ini. Kuburkanlah suaranya halus dan bening. Metu seng ibu hanya terbelalak mengawasi si pemuda tanpa berkata sesuatu seperti kena pesona sinar metu, tiang giyok. Hampir semua yang hadir mendadak melihat perubahan, wajah si anak yang meninggal berubah tiba-tiba seakan-akan dalam ketiduran yang damai dan abadi dengan seolah senyuman di bibirnya. Tidak-tidak berteriak pula tiba-tiba ibu itu. Tiang giyok memegangi tangan ibu ini yang hendak mengamuk untuk menyingkirkan layangan yang menutupi jenazah anaknya. Jangan halangi anakmu jalan pergi ke sorga, biarkan ia pergi secara baik-baik bujuk pemuda ini dengan penuh perbawa. Si ibu hanya mengangguk-angguk kemudian menangis kembali terguguk-guguk dengan sedihnya. Tiang giyok memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada kedua pemuda-pemudi tanggung yang berdiri di sebelahnya dan ternyata adalah keponakan ibu ini. Perlahan-lahan mereka mengangkat bangun seng ibu yang diam saja bagai tak berdaya. Tiang giyok pun mengikuti bangkit sambil memondong jenazah si anak kedadanya. Ketika si ibu akan berontak lagi kedua keponakannya mencekal keras. Dia hanya bisa menoleh pada Tiang giyok waktu dipapah jalan ke muka. Aku akan balaskan sakit hati anakmu ini dengan mencari si pembunuh ia berkata dengan suara tergetar. Suasana diliputi oleh keharuan saat itu. Beberapa orang termasuk keponakan si wanita malang menitikan air mata. Dengan perlahan mereka sampai ke rumah orang yang kemalangan tersebut. Si ibu berdiam diri menjublek saja ketika semua orang sibuk mengurusi penguburan untuk seng anak. Segera keadaan rumah jadi ramai dengan orang yang baku tolong. Setelah dimandikan dan disalini pakaian jenazah anak tersebut dimasukkan dalam peti seadanya saja menurut ala kadarnya. Semua sepakat hari itu juga si anak dikuburkan. Tiang giyok sengaja memasukkan layangan seng anak yang membawa kisah riwayat menyedihkan ini ke dalam petinya. Kemudian beriring-iring layon anak tersebut diberangkatkan. Seng ibu hanya mendelong mengawasi keberangkatan peti anaknya. Sengaja memang beberapa famili menahan agar dia tak terganggu pikirannya. Tiang giyok tak sampai hati melihat keadaan yang mencengkam sanubari seng ibu ini. Entah mengapa di ambang pintu ia berpaling dan berkata perlahan. Aku nanti akan mencarikan seorang anak lelaki yang sebaya sebagai gantinya buat. Bibi, benarkah? Apakah omonganmu bisa dipercaya? Engkau tidak bohong wanita. Malang tersebut membelalakan matanya. Aku berjanji atas nama tiekong, Tuhan sahut si pemuda rendah menunduk. Padahal ia sendiri tidak tahu nantinya bagaimana ia harus mencarikan seorang anak bagi seng ibu ini. Maka kemudian iring-iringan berjalan selamat. Seng anak dikubur dekat makam ayahnya yang telah mendahuluinya beberapa tahun lalu. Petang itu juga upacara berkabung diselesaikan sederhana dan serba terburu-buru. Malamnya tiang giyok menginap di tempat kepala kampung di situ. Desa itu disebut li kecung disebabkan banyaknya penduduk yang memakai sili dulunya. Si kepala kampung seorang tua yang sangat ramah. Berdasarkan keterangannya di kampung tersebut juga telah beberapa kali terjadi peristiwa penculikan bayi. Dulunya di daerah tersebut dalam lingkungan 100 li adalah sangat aman. Namun akhir-akhir ini keamanan sangat terganggu sejak dibukanya sebuah rumah penjudian oleh seorang opa, jagoan jahat, bernama Tio Ban Hang yang berasal dari kota di desa yang disebut Lima Cun, yang kini mendadak ramai siang malam bagaikan pasar saja. Sayangnya keramaian itu bukan untuk hal-hal yang menguntungkan penduduk, malah sebaliknya. Banyak penduduk yang jatuh rudin dan benar-benar jadi ker dengan menggadaikan segala macam barang miliknya meskipun hidupnya sesungguhnya sudah serba kekurangan sebelumnya. Tak seorang pun yang keluar rumah judi itu dengan memperoleh kemenangan. Pernah seorang pemuda yang menang judi di situ ketika pulang di ujung kampung dikeroyok gerombolan dari rumah judi itu untuk mengembalikan kemenangannya. Karena melawan akibatnya malah jiwanya melayang dibinasakan oleh mereka. Hingga kini tak seorang pun yang berani menentang kesewenang-wenangan gerombolan itu yang lagaknya mirip bagai rampok. Memang ke dalam ruang judi itu sering masuk orang-orang berperawakan kasar yang bicara kasak kusuk kemudian berlalu lagi. Tak jauh dari desa ini terdapat sebuah bukit terjal dengan tanah-tanah landai curam yang jarang sekali diinjak manusia dan diberi nama KWE Haytoh oleh penduduk. Diduga dari itulah orang-orang itu keluar yang kemungkinan pula di bagian tertentu yang tak dikenal dijadikan tempat sembunyi para penyamun atau sarang penjahat. Kabar yang terakhir malah disiarkan di daerah sekitar bukit situ muncul hantu-hantu yang suka gentayangan tiap malam tertentu. Tiang Giok jadi makin tertarik. Dengan cerita-cerita yang didongengkan padanya. Sebagai seorang ahli persilatan yang cerdas sekali dengar sekelebat ia melihat sekilas benang halus yang menghubungkan peristiwa-peristiwa itu satu sama lain yang diduga merupakan pemecahan sendiri dari masalah-salah yang terjadi. Dengan pura-pura menguap ia mengundurkan diri untuk tidur. Di pembaringan ia gulak-gulik memikirkan bagaimana caranya terbaik menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut. Di samping itu ia teringat keadaan gawat yang sedang mengkabuti partainya Tiang Yang Pei dan nasib hidupnya Tiang Ii Chinjin yang terancam bencana. Masih terbayang sesaat peristiwa pertemuan terakhir dengan gurunya yang berbudi itu. Tiang Ii Chinjin nampak seperti terpekur memandang wajah mereka, ia dan Toa Suhengnya Hoa Tikbun, sebelum memberikan titah-titahnya terakhir. Setelah memesan dengan terperinci ia ulapkan tangannya agar mereka mengundurkan diri. Sejak itu ia tak pernah menjumpai gurunya lagi keluar pendopo ruang besar di muka. Mereka hanya dilayani oleh kedua pengurus rumah sampai saat berangkatnya naik ke atas tunggangan di bawah gunung. Agaknya Tiang Ii Chinjin sedang memberikan titah-titah penting dan melatih Jie Suhengnya Ong Tiang Yang. Memang Suheng ini agak kurang menyukai permainan senjata dan lebih suka berkelahi dengan menggunakan tangan kosong. Pikiran Tiang Gio masih terus menerawang sampai saat mereka menjemput Suheng itu di samping gunung belakang dan perpisahan bertiga di persimpangan jalan. Sekarang ia dihadapkan pada persoalan untuk memecahkan masalah disuruh memilih antara tugas dan kewajiban sebagai laku seorang ksatria. Dalam hal ini pasti ada apa-apa yang tidak beres, ia harus menyelidiki lembah bukit yang mencurigakan tersebut. Hanya untuk itu akan memakan waktu cukup lama yang mau tak mau akan menghambat perjalanan tugasnya pulang pergi. Tetapi akhirnya pikiran darah ksatrianya yang menang, ia harus menyelidiki persoalan itu serta membasmi sampai ke akar-akarnya. Segera terbayang gambaran Romain Tiang Ii Chinjin yang berwibawa yang selalu berpesan untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan menjunjung kebajikan terhadap sesamanya lebih tinggi dari segala sesuatu. Tiang Giok bangkit dari pembaringan, ia ringkaskan pakaian. Saat itu mungkin hampir tengah malam, dengan memadamkan pelita agar dikira tidur ia melompat keluar melalui jendela kamar. Dengan berlari-lari memakai ilmu mengentengkan tubuh ia meninggalkan rumah itu menuju jalanan keluar kampung. Namun ketika hendak menikung ia jadi heran melihat sebuah rumah yang mencil sendiri di ujung yang letaknya jauh dari kiri kanan tetangganya. Meskipun telah larut malam penerangan dalam rumah itu tetap dipasang terang. Tiang Giok jadi tertarik dan segera menyelingap mendekati rumah tersebut. Baru saja ia hendak tempelkan kupinya ke dinding gubuk yang terbuat dari gede, dari dalam telah terdengar orang bertengkar. Engkau ini orang yang tak mempunyai liang sim, hati nurani, hentikanlah perbuatan maksiatmu. Bulan yang lalu engkau telah jual anak kita terkecil yang baru berusia sebulan hanya untuk dapat uang buat judi di lima cun kepada paderi busuk itu. Entah apa yang akan diperbuat bangsat gundul tersebut terhadap anak kita, apakah memang betul ia hanya kerjanya untuk memungutkan anak orang lain? Tentu ia tidak bermaksud baik. Kemudian, engkau jadi matematu dengan menunjukkan di mana ada bayi yang baru lahir hingga sering terjadinya penculikan-penculikan bayi. Kini engkau sendiri bermaksud menculik sendiri bayi orang setelah tadi siang engkau bicara kasak kusuk dengan bajingan yang bertubuh cecek kering itu, suara seorang perempuan keluar. Tutup mulut bentak seorang lelaki. Sudah malam begini engkau masih bicara keras-keras nanti didengar orang. Aku lebih suka omonganku ini didengar orang. Apa yang kau lakukan selama ini adalah perbuatan seorang jahannambalasi perempuan. Perempuan sialan terdengar memaki seng suami dibarengi keceplokan tamparan tangan yang melayang bersarang di pipi. Sudah bagus aku mau mencarikan uang buat keluarga, engkau masih memaki aku lagi. Bangsat. Biar, kalau uang itu hanya habis di meja judi kawanan bajingan di lima cun itu. Engkau yang bangsat dengan berani si istri melawan, terdengar suara orang meronta-ronta dan mencakar. Mau berhenti tidak tidak habis mau apa. Sundel, tidak tahu diuntung. Ini bagian munih. Kemudian kedengaran orang memukul dan lolongan si istri, dibarengi dengan gedabugan barang berat jatuh ke tanah. Baru sekarang perempuan itu menangis terisak-isak. Engkau masih mau pergi untuk melakukan perbuatan maksiatmu itu dia bertanya terseduh-seduh. Aku akan pergi cari uang jawab si suami Ma'ih panas sambil mengeberuk pintu. Muka. Mudah-mudahan engkau mendapatkan pembalasanmu yang setimpal atas perbuatan. Terkutuk itu. Pian tidak buta dan maha adil. Aku sumpah dan kutuki engkau agar selanjutnya engkau tak pulang-pulang lagi dimampu si orang masih memberondong makian seng istri dari dalam. Dengan tertunduk lelaki yang keluar dari rumah mencil ini jalan perlahan-lahan. Tetapi seluatnya di jalan tikungan langkahnya bergegas-gegas setengah berlari tanpa menyadari ada orang yang menguntit. Ketika tiba di suatu jalanan sunyi yang berjejar ditumbuhi pohon-pohon ia bersiul perlahan. Terdengar suara siul balasan, kemudian dari balik sebatang pokok pohon yang telah gundul muncul seseorang. Dari samar-samar kegelapan inti yang giyok melihat perawakan orang kurus kecil, benar seperti ucapan si perempuan kurus kering seperti cecak kelaparan. Kita pergi ke desa sebelah depan, berkata yang pertama. Apakah engkau tidak salah? Benar bayi itu baru berumur satu bulan tanya yang baru muncul. Kalau aku sudah menyelidiki pasti tidak bisa salah. Apakah hengkau sudah siapkan semuanya dan membawa hihi, biasanya, gemerincingan pelak, menegaskan suami terkutuk yang disumpai istrinya tadi. Bres! Jangan khawatir, tapi jangan salah juga tentang bayi itu agar tidak digusari pimpinan. Mari kita berangkat kedua orang lalu jalan bersama ke arah muka, tanpa sadar si pedang kilat membuntuti di belakang mereka. Tiang giyok mengintil terus sampai mereka tiba di sebuah desa lain. Tapi ketika mereka sampai di jalan masuk ke desa tersebut, hampir berbareng kedua orang melompat ke samping bersembunyi di balik sebatang pohon. Cepat tiang giyok pun menelat contoh mereka dan mengawasi dari sebuah pohon beberapa kaki di belakang mereka ke arah muka. SSTTT, ada orang mau gantung diri, kata si kurus kering sambil jarinya menunjuk ke sebuah pohon. Tiang giyok cepat menegasi. Dan benar saja seorang lelaki penduduk desa sedang berusaha menggantung diri di sebuah dahan cabang pohon. Waktu itu ia telah selesai membuat dan mengencangkan tali gantungannya, tinggal melingkarkan saja lehernya ke boderan tali beres. Setelah menghela napas serta menyeka matanya yang agaknya habis menangis, ia membulatkan tekat maksudnya semula dengan mulai mengalungkan lilitan tali ke lehernya. Oh, maafkan aku ini mau ia meratap. Keadaan telah demikian gawat, mau tak mau tiang giyok harus turun tangan cepat. Tanpa menghiaraukan segala sesuatunya lagi mendadak ia lompat menubruk ke arah mereka yang bersembunyi di balik pohon sambil tangannya bekerja melemparkan batu ke arah orang yang tengah hendak menggantung diri itu. Begitu kakinya hinggap di tanah tangannya menotok kepada si suami itu yang berdiri di belakang temannya. Segera orang ini terkulai rebah dalam keadaan tingsan. Sedang temannya yang mempunyai sedikit kepandaian begitu mendengar kesiuran angin dari belakang terus menghantam dengan pukulannya tanpa menegasi lagi si penyerang. Tangan tiang giyok menyampok dan terus mencoba merangsek dengan mencangkrem ke arah leher baju dan nadanya. Orang itu berseru sambil lompat mundur, tapi secepat kilat si pemuda siin melayang datang sambil membersen sebuah tamparan ke pipinya yang membuatnya jadi pusing tujuh keliling. Dalam keadaan hampir kelengar menahan sakit jari-jari tiang giyok telah berhasil menutupnya di jalan urat darah gagu. Orang ini tak berkutik dan tak bisa bersuara lagi. Sedang batu yang dilempar si pemuda pertama dengan tepat telah mengenai tangan orang yang berniat mencari jalan hidup pendek tadi. Karena terkejutnya orang itu sampai melepaskan ceklan tambangnya. Ia memutar tubuh untuk mencari dari mana suara-suara yang terdengar datang.